Hai Sobat Onje, selamat bertemu kembali di Ditek Online. Yuk kita sama-sama belajar dan simak video berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Erwin Christian. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas soal game teori yang diambil dari buku OR2, halaman 826 nomor 4 pada subet 14.3. Nah mungkin teman-teman sebelumnya bisa pause dulu video ini untuk membaca beberapa informasi yang diketahui di dalam soal tersebut. Setelah membaca informasi-informasi pada soal, hal yang ditanyakan adalah value of the game dan juga strategi optimal setiap tentara. Dalam pembahasan solusi ini, tentara pertama akan diposisikan sebagai pemain baris yang berarti game, sedangkan tentara kedua akan diposisikan sebagai pemain kolom yang berarti loss. Alternatif strategi setiap tentara dinotasikan sebagai X,Y, di mana X meninterpretasikan jumlah resimen yang dikirimkan ke kota 1, sedangkan Y meninterpretasikan jumlah resimen yang dikirimkan ke kota 2. Berikut adalah tabel reward matrix untuk kasus pertempuran antara kedua tentara ini di dua kota. Pada tabel ini, kita dapat melihat bahwa tentara pertama memiliki 5 alternatif strategi, sedangkan tentara kedua hanya memiliki 4 alternatif strategi. Sebagai contoh, ketika tentara pertama menggunakan strategi 4,0 dan tentara kedua menggunakan strategi 2,1, maka perbedaan hadiah yang didapat tentara pertama dengan hadiah yang didapat tentara kedua adalah sebagai berikut. Di kota pertama, tentara pertama memenangkan pertempuran. Dikarenakan, tentara pertama mengirimkan 4 resimen ke kota 1, sedangkan tentara kedua hanya mengirimkan 2 resimen ke kota 1. Sehingga, tentara pertama mendapatkan 1 poin karena menang di kota 1. Selanjutnya, tentara pertama juga mendapatkan 2 poin. Dikarenakan, tentara kedua yang kalah bertempur di kota 1, maka 2 resimen yang dikirimkannya harus ditangkap oleh tentara pertama. Maka dari itu, hadiah tentara pertama ditambah 2 poin lagi. Inilah hadiah yang didapatkan oleh tentara pertama. Nah, karena asumsi bahwa setiap tentara ingin memaksimasi perbedaan hadiahnya, maka perlu dikurang dengan hadiah yang didapatkan oleh tentara kedua. Nah, tentara kedua mendapatkan 1 poin. Dari mana? Di kota kedua, tentara kedua mengirim 1 resimen, sedangkan tentara pertama sama sekali tidak mengirimkan resimen, yang berarti tentara kedua memenangkan pertempuran di kota kedua. Dan juga tidak ada resimen yang dapat ditangkap oleh tentara kedua, karena tentara pertama tidak mengirimkan resimen sama sekali. Maka dari itu, perbedaan hadiah ketika tentara pertama menggunakan strategi 4,0, dan tentara kedua menggunakan strategi 2,1 adalah sebesar 2. Untuk semua entry lainnya, diisikan juga nilai perbedaan seperti yang telah dicontohkan. Setelah semua entry diisikan dengan nilai perbedaan, maka kita selanjutnya akan mengecek apakah terdapat saddle point atau tidak. Caranya, kita coba lihat baris minimum dan kolom maksimumnya. Dapat kita lihat bahwa tidak ada saddle point dalam tabel reward matrix ini. Karena tidak ada saddle point, maka selanjutnya kita akan mencoba mengecek apakah terdapat strategi yang terdominasi. Coba kita lihat baris 1 dengan baris 2. Apakah baris 2 terdominasi oleh baris 1? Coba kita lihat, 1 terdominasi oleh 4, namun 3 tidak terdominasi oleh 2. Artinya, baris 2 tidak terdominasi oleh baris 1. Nah, selanjutnya untuk semua baris, antar baris, dicek apakah ada strategi yang mendominasi atau tidak. Sama halnya untuk kolom. Coba kita lihat kolom 1 dan kolom 2. Apakah kolom 1 terdominasi oleh kolom 2? Coba kita lihat, 4 terdominasi oleh 2, tapi 1 tidak terdominasi oleh 3. Nah, berarti kolom 1 tidak terdominasi oleh kolom 2. Nah, untuk semua kolom juga dilakukan demikian, dan kesimpulan akhirnya adalah, tidak ada strategi yang terdominasi. Maka dari itu, dalam menentukan value of the game, dan juga strategi optimal untuk setiap tentara dalam kasus ini, maka kita perlu menggunakan metode linear programming. Dikarenakan, matriks A ini, tidak ada eliminasi strategi, karena tidak ada strategi yang terdominasi, maka matriks A ini merupakan matriks 5x4, yang mana tidak mungkin diselesaikan dengan metode grafis. Untuk mempermudah penyelesaian dengan linear programming nantinya, maka setiap entry dalam matriks A tadi, kita tambahkan dengan nilai C, di mana C merupakan mutlak dari most negative entry in reward matrix. Pada matriks A ini, dapat kita lihat bahwa entry yang paling negatif adalah min 2, sehingga nilai C yang akan ditambahkan nanti adalah mutlak minus 2, yaitu sama dengan 2. Dengan ditambahkannya nilai C ini pada semua entry dalam matriks A, maka kita dapatkan tabel matriks baru yang kita beri nama matriks A aksen, yang mana tidak akan terdapat entry yang bernilai negatif. Dapat kita lihat bahwa tidak ada entry yang bernilai negatif. Dengan ditambahkannya nilai C, tidak akan mengubah optimal strategi nantinya. Namun dengan ditambahkannya nilai C ini, nanti akan meningkatkan optimal value-nya sebesar C juga. Maka dari itu, di akhir perhitungan, kita harus mengurangi kembali optimal value yang didapat dengan nilai C yang telah kita tentukan ini, sebesar 2. Nah, setelah kita dapatkan matriks A aksen ini, maka selanjutnya kita dapat memformulasikan model linear programming untuk setiap tentara adalah sebagai berikut. Untuk tentara pertama, seperti yang kita tahu tadi, di tabel reward matriksnya bahwa tentara pertama memiliki 5 alternatif strategi, maka dari itu, dia mempunyai 5 decision variable. Yang masing-masing, contohnya 1 adalah peluang tentara pertama memilih alternatif strategi pertamanya, yaitu 4,0. Dan juga seterusnya sampai alternatif strategi yang kelima. Objektif fungsinya adalah mak Z sama dengan via Aksen. Selanjutnya, constraint. Constraint di sini, constraint untuk LP tentara pertama, atau pemain baris, kita melihat pada kemungkinan alternatif strategi yang akan digunakan oleh pemain kolom. Kita tahu pemain kolom dalam hal ini tentara kedua memiliki 4 alternatif strategi, sehingga terdapat 4 constraint yang didapatkan dari kemungkinan-kemungkinan alternatif yang dapat digunakan oleh pemain kolom atau tentara kedua. Sebagai contoh, untuk baris yang ini, jika pemain kolom memilih jika pemain kolom yang dalam hal ini tentara kedua memilih strategi 3,0, maka terdapat constraint dalam LP tentara pertama atau pemain baris, yaitu via Aksen lebih kecil sama dengan 6x1, tambah 3x2, tambah 0x3, tambah 1x4, tambah 2x5. Dan berikutnya sampai constraint yang keempat ini. Lalu terdapat constraint, x1, tambah x2, tambah x3, tambah x4, tambah x5 sama dengan 1, karena decision variable ini berupa peluang yang mana jumlahnya harus sama dengan 1. Lalu x1, x2, x3, x4, x5, via Aksen harus lebih besar sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan software QM, didapatkan hasil demikian. Lalu sama halnya untuk tentara yang kedua, namun bedanya, hanya terdapat 4 decision variable, karena hanya ada 4 alternatif strategi yang dimiliki oleh tentara kedua. Objective function-nya adalah min Z sama dengan WA Aksen. Constraint di sini, konsepnya sama. Constraint untuk LP tentara kedua atau pemain kolom, kita melihat kepada kemungkinan-kemungkinan alternatif strategi yang akan dipilih oleh pemain barisnya, yang dalam hal ini tentara pertama. Nah, ada 5 constraint, karena pemain baris atau tentara pertama memiliki 5 alternatif strategi. Contohnya untuk baris yang ini, jika pemain baris atau tentara pertama memilih strategi 4,0, maka terdapat constraint di LP tentara kedua atau pemain kolom, adalah WA Aksen lebih besar sama dengan 6Y1, tambah 4Y2, tambah 3Y3, tambah 2Y4. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Lalu sama halnya dengan yang tadi, Y1, tambah Y2, tambah Y3, tambah Y4 harus sama dengan 1, karena total peluang harus sama dengan 1, Y1, Y2, Y3, Y4, WA Aksen lebih besar sama dengan 0. Berikut adalah hasil penyelesaian untuk linear programming tentara kedua menggunakan software QM. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penyelesaian linear programming untuk tentara pertama dan tentara kedua, dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan dual theorem, di mana nilai V Aksen sama dengan WA Aksen, yaitu 3,556. Namun perlu diingat bahwa nilai V Aksen dan WA Aksen ini perlu dikurangi dengan nilai C sama dengan 2, yang sebelumnya telah ditambahkan ke reward matrix atau matrix A. Dengan demikian, value of the game dari kasus pertempuran dua tentara ini adalah sebagai berikut, 3,556 dikurangi 2, yaitu 1,556. Nah, berikut juga adalah hasil penyelesaian linear programming untuk tentara pertama dan juga hasil penyelesaian linear programming untuk tentara kedua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Catherine yang akan membahas sub-14.4 dari Game Theory tentang 2% non-constant sum game. Jadi, disini soalnya tidak panjang karena untuk kasus perhitungannya saja. Jadi, Hera dan Athena hendak membuka toko makanan frozen online sehingga keduanya harus menentukan modal yang ditanamkan oleh masing-masing orang. Modal pokok yang dibutuhkan adalah 8 juta dan akan dibagi dua, berarti masing-masing akan membayar 4 juta. Kemudian, profit tahunan yang didapatkan adalah sebesar 250%. Ini untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua, Hera dan Athena ini mempertimbangkan untuk menanamkan modal dua kali lipat dari modal awal. jika salah satu menginvestasikan lebih, maka Hera dan Athena sepakat untuk membeli sebuah peralatan packing seharga 3 juta. Nah, peralatan packing ini akan patungan antara Hera dan Athena sehingga dari 3 juta itu nanti akan masing-masing membayar 1,5 juta. Nah, kalau misalnya ada salah satu yang membayar 4 juta, maka dia kan akan mengambil dari 4 juta si modal pokok. Tapi kalau misalnya yang salah satunya ini menanamkan 8 juta, maka dia akan mengurangkannya dari modal non-pokok. Berarti 4 juta ekstranya, bukan dari 4 juta yang pokok. Kemudian pembelian alat packing ini bisa meningkatkan profit tahunan sebesar 60% dari sisa uang modal non-pokok dan hanya dapat diterima dari orang yang membelikan modal lebih. Jadi, kalau misalnya ada yang mengalokasikan 4 juta, otomatis dia kan gak akan dapat ekstra profit si 60% ini. Dan untuk kasus ketiga, jika keduanya sepakat untuk memberikan modal semaksimal mungkin, maka akan membeli 3 buah alat packing yang dalam artinya berarti akan mengeluarkan uang sebesar 3 dikali 3 juta atau 9 juta untuk membeli si alat packing ini. Dan akan dapat profit tahunan ekstra sebesar 100% dari sisa uang modal non-pokok. Kita diminta untuk mencari titik ekulibrium dari permainan ini. Yang pertama, kita bisa membuat matriksnya terlebih dahulu dan kita mengisi angka-angkanya. Untuk kasus yang pertama, Hera dan Athena ini menanamkan masing-masing 4 juta. Maka, 4 juta tinggal dikalikan saja sama 250% sehingga masing-masing akan mendapatkan sebesar 10 juta. Kita masukkan ke dalam matriks 10,10. Kemudian, untuk yang salah satu menanamkan 4 juta dan salah satu menanamkan 8 juta. Untuk yang menanamkan 4 juta, maka 4 juta-nya akan dikurangkan dulu dengan si modal peralatan packing. Karena belinya 1, berarti 3 juta bagi 2, 1,5 juta. Baru dikalikan dengan si presentase profit tahunannya yang 250%. Lalu, untuk yang menanamkan modal lebih banyak, berarti si modal pokok ini tidak akan terganggu karena pengurangan untuk pembelian peralatan packing baru diambil dari si modal non-pokoknya. Kemudian, berdikalikan dengan 0,6 atau 60%. Lalu, nilai ini tinggal dimasukkan ke dalam matriks. Dan, jangan sampai salah meletakkan kalau misalnya menanamkan modal 4 juta, ini kan berarti dari row-nya. Berarti dari row yang di sini dimasukkan yang 6,25. Baru, dari yang 8 juta ini untuk si yang kolomnya untuk si Athena-nya itu 11,5. Dan, di sini akan berlaku sebaliknya. Dan, yang terakhir untuk Hera dan Athena menanamkan masing-masing 8 juta, maka akan membeli 3 buah peralatan packing. Berarti kan akan mengalokasikan uang sebesar 9 juta, lalu dibagi 2, 4,5 juta masing-masing. Nah, ini dari si profit ekstra tahunannya 4 juta, lalu dikurangi 4 juta habis jadinya. Eh, sorry, bukan profit ekstra tahunan tapi modal non-pokoknya, jadi si modal ekstranya. Nah, dari modal pokoknya tinggal sisa dikurangi 500 ribu dan dikalikan sama si profit yang 250 persen ini. Lalu didapatkan nilainya 8,750,000 atau 8,75. Nah, karena ini dua-duanya sama, jadi kita tinggal masukkan 8,75 dan 8,75. Nah, dari kasus ini kita nggak bisa langsung plotting mana yang P, P, mana yang T, S, mana yang S, T, mana yang R, R. Kalau misalnya kita lihat dari halaman 829 di buku. Karena kita harus melihat dulu dari kasusnya seperti apa. Nah, kalau di sini ketika Hera memilih row 1, maka otomatis Athena akan memilih kolom kedua. Kenapa? Karena kalau misalnya row-nya di sini, Athena juga pengen memaksimasi profitnya. Berarti antara 10 dan 11,5, Athena akan memilih yang 11,5. Lain ceritanya kalau misalnya Hera memilih di row kedua. Kalau misalnya Hera memilih di row kedua, maka si Athena ini otomatis akan memilih yang row kolom kedua juga. Dia yang 8,75. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya si 8,75 dan 8,75 ini si equilibrium pointnya. Kenapa? Karena kalau misalnya Hera memilih di row kedua, otomatis Athena juga akan memilih di yang row kedua. Berbeda dengan row 1. Kalau misalnya Hera memilih di row 1, maka antara dua. Antara mereka sudah berjanjian, mereka sudah kooperatif, jadi oke, kita janjin ya pilih untuk nanamin modal 4 juta. Makanya di sini lambangnya C, kooperatif, ternyata Hera ini bisa dihianati sama Athena. Karena Athena lebih memilih untuk mengambil yang 11,5. Nah, karena ini bisa dihianati, berarti 10,10 ini akan bersifat sebagai R,R atau reward for cooperating. Kalau misalnya si Hera dan Athena ini berkooperasi. Dan di sini juga lambang untuk baris dan kolomnya itu C-nya, yang cooperating. Nah, berarti yang di sini adalah yang kegiatan non-cooperating. Jadi, tanpa perlu janjian pun, kalau Hera memilih row ini, otomatis Athena akan memilih kolom ini. Makanya lambangnya adalah non-cooperating. Nah, dari sini kita bisa tahu ekolibrium poinnya itu di 8,75 dan 8,75. Kita juga bisa lihat dari segi TRPS-nya. Di sini sudah tepat bahwa T lebih besar dari R, R lebih besar dari P, lebih besar dari S juga. Kenapa? Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan akan bersifat, akan berperan sebagai P, P. P-nya itu si 8,75. Oke. Nah, kalau misalnya ada salah satu yang melakukan pengkhianatan, maka dia itu akan mengambil reward yang lebih besar kan. Contohnya aja kalau misalnya dari row ini, berarti kan reward yang lebih besar yang ini. Kalau misalnya dari sini, reward yang lebih besarnya di sini. Untuk kasus pengkhianatan sebenarnya ada di row 1 sih. jadi kalau misalnya Hera-nya ini dihianati, udah janjian di 10,10, ternyata dia dihianati, maka akan ada temptation untuk double cross si Hera, temptation-nya Athena. Berarti si 11,5-nya akan jadi T-nya. Kemudian kalau misalnya reward, kalau mereka janjian, itu kan 10,10, yang ini 10. Kemudian S-nya itu adalah payoff kalau misalnya seseorang itu dihianati. Berarti kalau misalnya tadi Hera dihianati sama Athena, dia akan dapat payoff-nya cuma sebesar 6,25. Dan ini sudah sesuai juga dengan aturan dari si Prisoner's Dilemma game-nya. Tapi ini kan caranya mungkin cukup panjang. Kalau misalnya mau cari cara praktis, kita bisa lihat juga dari si dominan dan dominated strategy-nya. Kalau misalnya kita lihat secara row, maka row 2 ini akan bersifat dominan strategi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ini 11,5 lebih besar dari 10. Dan ini 8,75 lebih besar dari 6,25. Berarti row ini akan menjadi row yang mendominasi. Nah, kemudian untuk kolomnya kita juga bisa lihat mana yang mendominasi. nah ini 10 dan 11,5 ini lebih besar 11,5 dan 6,25 dengan 8,75 lebih besar 8,75. Otomatis si kolom ini yang akan mendominasi. Perpotongan kolom yang mendominasi dengan row F baris yang mendominasi dengan kolom yang mendominasi itu akan ditemukan si equilibrium point-nya. Kira-kira seperti itu untuk 2% non-constant sum game. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Indrawati Natalia akan menjelaskan mengenai teori antrean subab 20.5 soal ini diambil pada halaman 185 nomor 2. Dari soal ini itu kita bisa tahu nih kalau misalnya rata-rata antar kedatangannya itu 40 mobil per jamnya untuk melakukan pembelian melalui drive-in window di hot docking restoran. Nah, jika ada lebih dari 4 mobil yang mengantri termasuk mobil yang sedang dilayani maka mobil tersebut itu tidak bisa masuk ke dalam antrian. Lalu dibutuhkan rata-rata 4 menit untuk melayani sebuah mobil dan berdistribusi secara eksponensial. Nah, dari soal ini kita bisa ketahui nih kalau misalnya modelnya itu MM1 GD4 tak hingga. Kenapa? Karena MM ini karena waktu kedatangan dan waktu layanan itu mengikuti distribusi eksponensial dengan satu server makanya satu lalu GD mengikuti general queue 4 4 ini karena ada batasan dalam sistem sebanyak 4 mobil karena ketika sudah ada antriannya sebanyak 4 maka mobilnya nggak bisa masuk lagi ke dalam antrian. Lalu tak hingga ini karena populasinya sangat besar tetap terbatas. Nah, dari soal juga kita bisa tahu kalau misalnya rata-rata antar kedatangannya itu 40 mobil per jam makanya lambdanya ini 40 mobil per jam. Nah, untuk new-nya ini kita juga tahu nih kalau dia itu rata-ratanya membutuhkan 4 menit untuk melayani 1 buah mobil yang artinya dalam 1 menit itu bisa melayani 1 per 4 mobil. Nah, karena ini satuannya beda jadi kita samain kalau saya pakainya jam jadi dalam 1 jam itu dia bisa melayani 15 mobil. Nah, untuk pertanyaannya ini ada 3 ada ABC yang A ini dia nanya rata-rata mobil yang menunggu di dalam antrian nah, karena dia ada tulisan nih not including a car at the window jadi rata-rata mobil yang menunggu saja di dalam antriannya makanya itu kita pakainya LQ dia pengen tahu nih LQ-nya berapa karena LQ itu kan rata-rata customer yang sedang menunggu untuk dilayani lalu yang B itu dia nanya ada berapa mobil yang bisa dilayani per jamnya jadi nanya itu banyak mobil yang dilayani per jamnya lalu untuk yang C dia tuh dia baru join ke dalam antriannya lalu dia pengen tahu nih berapa lama dia harus nunggu sampai dia tuh menerima makanannya nah berarti ini tuh W kenapa pakai W karena kan dia sampai menerima makanannya berarti kalau menerima makanannya dia tuh waktu menunggu waktu mengantri di dalam sistemnya dan waktu dia dilayani di dalam sistemnya makanya itu dia W karena W itu rata-rata seorang customer menghabiskan waktu di dalam sistem nah lalu kita akan menjawab yang soalnya nomor A dulu dia nanyanya LQ nah karena kita tahu nih kalau misalnya lambda sama milnya itu gak sama tadi kan lambdanya 40 milnya itu 15 mobil per jam dia itu gak sama nah kalau gak sama ini berarti kita untuk menghitung P0 nya ini kita akan menggunakan rumus yang ada di halaman 1083 pada persamaan 34 nah karena tadi dia mau nyarinya LQ berarti nah LQ ini kan kita bisa dapat sama dengan L dikurang LS L itu kan rata-rata customer dalam sistem sedangkan LS itu rata-rata customer yang sedang dilayani nah untuk menghitung LH sama LS ini LS ini bisa dihitung dari 1 min P0 nah berarti kan kita cari P0 ini nih nah makanya tadi P0 itu pakai yang di halaman 1083 persamaan 34 karena lambda sama milnya itu gak sama nah dari yang halaman segitu dari halaman 1083 itu kita tahu nih rumusnya itu untuk menghitung P0 itu 1 dikurang Rho per 1 dikurang Rho C plus 1 nah berarti kita harus nyari dulu Rho nya Rho nya itu kita bisa dapat dari rumus lambda dibagi mu lambdanya itu tadi 40 mobil per jam mu nya itu 15 mobil per jam jadi kita dapat Rho nya ini 8 per 3 lalu kita masukkan ke rumus P0 1 dikurang 8 per 3 dibagi 1 dikurang 8 per 3 pangkat 5 5 itu karena C tadi kan kita 4 ditambah 1 jadi pangkat 5 nah ketika dihitung dapat P0 nya ini sebesar 81 per 6505 ketika kita sudah dapat P0 ini kita bisa menghitung LS LS itu 1 dikurang P0 jadi 1 dikurang 81 per 6505 didapatkan hasil sebesar 6424 per 6505 nah kemudian kita akan menghitung L nya L nya kita bisa dihitung menggunakan rumus persamaan 35 yang ada di buku halaman 1084 nah didapatkan rumusnya ini Rho dikali 1 min C plus 1 kali Rho pangkat C ditambah C kali Rho pangkat C plus 1 per 1 dikurang Rho C plus 1 dikali 1 min Rho 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 nya tadi kita dapat 8 per 3 dikali 1 min C plus 1 nya 5 Rho dikali Rho pangkat C 8 per 3 pangkat 4 ditambah C nya itu 4 dikali Rho C plus 1 nya itu berarti 8 per 3 pangkat 5 dibagi 1 min 8 per 3 pangkat 5 dikali 1 per sorry dikali 1 minus 3 8 per 3 nah ketika dihitung didapatkan hasil 4 4 72 per 1301 nah ketika L dan LS nya ini sudah dapat maka kita bisa menghitung LQ LQ itu L dikurang LS jadi ini dikurangin yang ini maka didapatkan LQ itu sebesar 2,4498 mobil jadi rata-rata mobil yang menunggu dalam antrian itu sebanyak 2,4498 mobil dilanjutkan ke yang soal yang B yang B itu dia nanya berapa banyak mobil yang dilayani per jamnya nah kita bisa hitung menggunakan rumus lambda dikurang lambda kali PC nah karena lambda ini kan merupakan rata-rata kedatangan dalam sistem sedangkan kalau lambda dikali PC ini merupakan rata-rata kedatangan dalam sistem namun sistemnya itu sudah penuh jadi ditolak jadi kalau kita mau tahu nih berapa banyak mobil yang dilayani per jam kita tuh bisa dikurangin jadi rata-rata kedatangan dikurangin rata-rata kedatangan tapi yang ditolak nah itu berarti kalau dihitung jadi rata-rata banyaknya mobil yang dilayani per jamnya nah dari yang rumus yang ini kita bisa sederhanain jadi lambdanya ke depan lambda dikali 1 per PC PC-nya itu C-nya 4 nah karena P-4-nya ini kita belum tahu nilainya berapa kita perlu hitung nah kembali lagi tadi karena lambda sama mu-nya itu nggak sama jadi kita pakai yang rumus yang dihalaman 1083 nah untuk menghitung yang P-4-nya ini rumusnya itu ro pangkat C pangkat 4 berarti dikali P-0 ro-nya ini tadi kita udah hitung 8 per 3 jadi 8 per 3 pangkat 4 nah untuk P-0-nya sendiri jadi ini tadi kita udah hitung di yang soal yang A yang ini nilainya 81 per 6505 jadi dikali 81 per 6505 ketika dihitung nanti akan menghasilkan nilai sebesar 496 per 6505 ketika P-4-nya ini udah udah dapat nilainya dimasukkan ke rumus yang sini nah karena ini banyak kemobi yang dilayani per jam makanya si lambdanya ini harus per jam jadi kalau misalnya tadi kalian di atas samanya per menit harus diubah dulu ke jam karena tadi saya sudah pakai yang sudah pakai yang per jam makanya gak perlu jadi 40 mobil per jam dikali 1 dikurang 496 per 6505 nah didapetin tuh nilainya itu 14,81 mobil jadi rata-rata mobil yang akan dilayani per jam itu sebanyak 14,81 mobil untuk yang soal yang nomor C yaitu tadi nanyanya W atau rata-rata seorang customer menghabiskan waktu di dalam sistem nah W ini bisa didapat menggunakan rumus yang ada di halaman 1084 yaitu L per lambda dikali 1 min P C atau P4 karena kita C-nya 4 nah L-nya ini sudah dapat di hitungan yang tadi yang kita di A yang di atas ini yang di A ini L tuh sudah dapat 4472 plus 1301 nah ini kita tinggal dimasukin lalu yang P sorry bukan P lambda kali 1 min P4 ini juga kita sudah dapat dari hitungan yang nomor B lambda dikali 1 min P4 itu 14,81 mobil jadi kita masukin per 14,81 mobil nah W-nya itu jadi didapat sebesar 0,232 jam jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan customer sampai menerima makanan itu membutuhkan 0,232 jam sekian pembahasan untuk soal ini terima kasih halo teman-teman perkenalkan disini saya Rehat Kusti Andy akan menjelaskan materi 20.10 yaitu Determine the Average Time of Job Spent in the System untuk soal itu diambil dari halaman 1111 nomor 6 dalam soal ini ada sebuah sistem yang terdiri dari 3 buah stasiun setiap buah stasiun terdiri dari 1 buah single server dengan Average Process Time yaitu 20 jobs per hour lalu pada sistem itu akan datang 10 job per hour dengan interval dalam bentuk distribusi eksponensial pada stasiun 1 setelah stasiun 1 setelah pekerjaan pada stasiun 1 beres maka pekerjaan akan melanjutkan pada stasiun 2 dari stasiun 2 ketika pekerjaan beres maka pekerjaan akan lanjut ke stasiun 3 namun dalam soal dikasih tahu bahwa ada 0,1 kemungkinan bahwa pekerjaan yang telah selesai di stasiun 2 akan kembali ke stasiun 1 dan 0,9 dan 0,9 kemungkinan akan lanjut ke stasiun 3 di stasiun 3 terdapat 0,2 kemungkinan bahwa pekerjaan akan kembali ke stasiun 2 dan 0,8 kemungkinan bahwa pekerjaan akan dinyatakan selesai di soal di soal pun dikasih tahu bahwa setiap pekerjaan yang selesai dari stasiun 1 akan langsung masuk ke stasiun 2 berarti probabilitas dari stasiun 1 ke stasiun 2 adalah 1 untuk mempermudah maka disini akan dibuat tabel jadi untuk bacanya itu from 2 jadi dari stasiun 1 ke stasiun 1 tidak mungkin ada dari soal maka probabilitasnya 0 dari stasiun 1 ke stasiun 2 probabilitasnya 1 sesuai dengan kalimat ini dari stasiun 2 ke stasiun 1 memiliki kemungkinan 0,1 dan dari stasiun 2 ke stasiun 3 memiliki kemungkinan 0,9 hal yang sama juga berlaku dari stasiun 3 ke stasiun 2 dan dari stasiun 3 untuk sebuah pekerjaan itu dinyatakan selesai nah tadi pun disebutkan kan bahwa rata-rata itu ada 10 pekerjaan yang tiba pada stasiun 1 nah disini kita bakal hitung arrival rate untuk masing-masing stasiun untuk stasiun pertama arrival rate-nya itu lambda 1 sama dengan 10 ditambah 0,1 lambda 2 jadi kita itu bacanya itu secara vertikal untuk masing-masing kolom misal untuk stasiun 1 karena disoal sudah dikasih statement rata-rata 10 pekerja akan tiba maka lambda 1 sama dengan langsung yang 10 tadi ditambah 0,1 lambda 2 karena ini dari stasiun 2 yang setelah selesai lalu balik lagi ke stasiun 1 untuk stasiun 2 maka lambda 2 sama dengan lambda 1 ditambah 0,2 lambda 3 jadi kan ini itu dari stasiun 1 peluangnya itu 1 untuk ke stasiun 2 dan dari stasiun 3 memiliki peluang 0,2 untuk kembali ke stasiun 2 sedangkan untuk stasiun 3 lambda 3 sama dengan 0,9 lambda 2 lalu karena yang finish ini tidak diperhitungkan lagi maka yang 0,8 ini tidak masuk ke dalam perhitungan nah selanjutnya disini kita hitung untuk masing-masing nilai nilai lambda 1 berapa nilai lambda 2 berapa dan nilai lambda 3 berapa disini untuk sebagai contoh saya pakai aplikasi dari web gitu dari world from alpha jadi kita tinggal masukin persamaan ya kayak disini dimisalin untuk lambda 1 itu sama dengan x lambda 2 itu sama dengan y dan lambda 3 itu sama dengan 0,9 disini kita didapetin hasilnya kalau kita mau lihat dalam bentuk desimal berarti lambda 1 itu sama dengan 11,389 job per hour lambda 2 13,889 job per hour dan lambda 3 12,5 job per hour nah sekarang kita lihat untuk soal pertama soal pertama itu determine the fraction of time each server is busy karena disini kita cuma ada satu server untuk setiap stasiun maka kita tinggal masukkan ke rumus aja untuk rumusnya itu ro sama dengan lambda per mu untuk server 1 11,389 yang kita dapetin dari perhitungan awal untuk lambda 1 dibagi mu mu-nya disoal kan sudah dibilang untuk mu-nya itu who can process an average 20 job per hour maka mu-nya itu langsung untuk setiap server itu pasti akan sama baik itu server 1 server 2 ataupun server 3 mu-nya itu sama-sama 20 saya akan untuk lambdanya pakai lambda yang sudah kita hitung tadi lalu didapatkan probabilitas untuk server 1 DC itu 0,569 untuk server 2 probabilitas sibuknya itu 0,694 dan untuk stasiun ketiga probabilitas sibuknya itu 0,625 selanjutnya kita hitung determine the expected number of jobs in the system karena dari sistem itu terdiri dari 3 rangkaian 3 stasiun kerja maka kita hitung untuk totalnya itu berarti totalnya itu dari stasiun 1 ditambah stasiun 2 ditambah stasiun 3 untuk masing-masing stasiun rumusnya itu L sama dengan rho per 1 min rho karena kita ada 3 stasiun maka kita tambahkan 3 stasiun tersebut setelah dihitung hasilnya itu ada 5,259 job yang ada dari sistem tersebut nah terus kita hitung juga over time a job spent in the system untuk rumusnya sendiri langsung L sama dengan lambda dikali W berarti W nya itu sama dengan L dibagi lambda nah kita itu disini karena bicaranya itu dalam suatu sistem maka kita pakai nilai lambda yang awal yang dari soal itu udah di statement untuk rata-rata kedatangannya itu 10 job per jamnya kita pakai lambda yang ada dari sistem berarti L sama dengan dari hasil yang udah kita cari tadi 5,259 dibagi 10 maka didapatkan 0,526 jam sekian terima kasih terima kasih sobat onje sudah mengikuti dan menyimak video yang disampaikan barusan sampai jumpa dan kesempatan ya